Saudara mau punya sebuah hati yang penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan sehingga saudara tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau teror atau apapun. Saudara mau terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan COVID, akan krisis ekonomi, akan apapun yang mungkin dunia ini bisa berikan. Apa solusinya saudara? Kuncinya adalah ini. Hari ini saya akan ajak saudara judulnya, hari ini saya beri itu judulnya Perjumpaan di Tengah Badai. Saya percaya saya pernah sharing cerita ini, saya pernah sharing ayat ini beberapa satu atau dua tahun yang lalu. Tapi saya percaya hari ini firman ini juga masih perlu untuk kita renungkan kembali. Karena saya percaya perenungan yang akan kita lakukan hari ini bisa menjadi sebuah perenungan yang sangat relevan dan berguna. Khususnya dalam kita menghadapi hari-hari seperti saat ini. Saya ajak untuk saudara kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari sebuah cerita yang sangat familiar tentunya. Yaitu cerita di mana murid-murid Yesus itu bertemu dan mengalami sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup mereka. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketakutan mereka. Di saat mereka begitu takut dan putus asa, mereka sedang berada di atas perahu dan bagaimana mereka mengalami sebuah badai yang luar biasa. Tapi justru di tengah-tengah badai itu mereka mengalami sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup mereka. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Saya ajak untuk saudara sama-sama buka dengan saya ke Markus 4 ayat 35-41. Markus 4 ayat 35-41. Ya perikubnya berjudul Angin Ribut Diderdakan. Saya akan bacakan buat saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ada tiga perenungan utama yang saya ajak saudara untuk lakukan pada hari ini. Tiga poin utama. Yang pertama adalah pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Lalu yang kedua pengenalan yang membawa kepada ketenangan. Dan yang ketiga adalah pengharapan yang berakar pada Injil. Sekali lagi pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Lalu yang kedua pengenalan yang membawa kepada ketenangan. Ketenangan yang sejadi, true peace. Lalu yang ketiga pengharapan yang berakar pada Injil. Kita mulai perenungan yang pertama, Pengalaman yang membawa kepada pengenalan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Dulu saudara ya, kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Saya itu punya sebuah hobi. Yang sekarang somehow hobi itu sudah hilang ya saudara. Yaitu memancing. Dulu 15 tahun yang lalu itu saya pernah sempat suka banget sama yang namanya mancing. Nah seperti yang kita tahu. Kaum pria seperti saya. Itu cowok. Itu kalau sudah punya hobi. Kita itu selalu begitu radikal dan all up. Dalam menghidupi hobi kita. Setuju ya saudara ya. Jadi di kurun waktu yang sangat singkat pada waktu saya punya hobi mancing itu. Saya sangat begitu serius dalam memancing ya saudara ya. Saya beli pancing sendiri. Saya beli semua peralatannya ya. Lalu suatu hari. Saya dan beberapa teman saya itu memutuskan untuk kita menaikkan level memancing kita itu satu tingkat lebih tinggi. Yang biasanya kita mancing di pinggir sungai. Hari itu kita memutuskan untuk kita pergi ke tengah laut. Untuk kita memancing ikan-ikan yang lebih besar saudara ya. Nah suatu hari pada waktu kita untuk pertama kalinya bersama dengan teman-teman saya ya. Kita memutuskan untuk memancing di tengah laut. Pada waktu itu kondisi cuacanya gak terlalu bagus saudara ya. Kita lihat pada waktu itu winter ya. Saya waktu itu di Australia. Pada waktu itu winter kita lihat wah begitu dingin, angin begitu besar. Tapi karena kita begitu ingin sudah sangking pengen-pengen memancing. Kita tetap maksa untuk kita berangkat hari itu ya. Lalu seperti yang kita pikir saudara ya sampai di sana ya karena kita itu gak pernah ke tengah laut. Sebelumnya kita harus menggunakan sebuah perahu yang kita sewa berserta dengan instrukturnya. Instrukturnya dan instrukturnya yang akan membawa perahu itu bersama-sama dengan kita ke tengah laut ya. Lalu instrukturnya itu berkata kepada kita. Hang on guys gitu ya tunggu dulu. Ini kalau melihat dari ramalan cuaca dan melihat keadaan cuaca sekarang. Ini sepertinya akan ada badai dan ombak yang begitu besar di tengah laut gitu. Lalu kita ya saking pedenya ya begitu pede dan sombongnya kita berkata sama instrukturnya itu. Gak apa-apa kita tidak takut sama badai. Kita gak takut sama ombak ya. Kita udah biasa dengan semua itu. Apa kira-kira kita masih bisa berjalan ke tengah lautan. Lalu instrukturnya itu bilang kepada kami seperti ini. Well kalau kalian maksa sih bisa. Tapi saya rasa kalian gak akan tahan merasakan ombak lautan. Lalu dia bertanya seperti ini. Apakah kalian pernah sebelumnya pergi ke tengah laut di saat ombak itu begitu tinggi dan angin itu begitu pencang. Lalu kita jawab dengan pedenya. Tidak pernah. Tapi kami yakin kami bisa. Nah singkat kata saudara singkat kata. Kami tetap mengengkel ya. Kami tetap mengengkel untuk lanjut ke tengah lautan. Dan benar saja. Pada waktu kita sedang perjalanan ke tengah lautan itu. Kita benar-benar tidak menduga apa yang akan kita rasakan pada hari itu. Ombaknya begitu tinggi. Anginnya begitu kencang. Ya saking kencang dan ombaknya itu tingginya seperti itu. Ya beberapa teman saya itu mulai dari awal hingga akhir perjalanan memancing itu. Mereka itu hanya bisa muntah-muntah dan mereka itu mabuk perjalanan. Dan sama sekali akhirnya tidak memancing sama sekali. Kita tidak bisa tahan dengan ombak yang begitu kencang dan angin yang begitu keras pada hari itu. Nah pertanyaan saya adalah gini saudara. Pertanyaan saya pada waktu kita melihat cerita ini adalah gini. Kita tentu semua sudah tahu ya. Bahwa mayoritas murid-murid Yesus itu adalah orang Galilea. Dan kita sudah sering banget belajar dari Alkitab. Dan kita sudah tahu bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah pemancing. Mereka nelayan. Mereka adalah nelayan yang profesional. Mereka bukan pemancing amatir seperti saya. Mereka adalah nelayan profesional. Dan bahkan orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang hidupnya begitu erat dengan kelautan. Ya mereka itu sudah yang namanya pergi ke laut dan menjadi nelayan itu adalah sesuatu yang sudah mendarat daging. Di dalam kehidupan mereka. Nah tentu saja saudara ya. Orang-orang yang merupakan nelayan profesional ini tentu saja mereka pasti bisa membaca cuaca pada saat itu. Sehingga kalau saya bisa simpulkan ya. Tentu saja mereka pasti tahu bahwa pada hari itu sebelum mereka bertolak ke danau. Mereka bertolak ke tengah lautan itu. Tentu saja mereka sudah tahu bahwa akan ada badai yang mengalami mereka. Setuju ya saudara ya. Atau mungkin ada beberapa di antara saudara yang tidak setuju dengan statement saya ini. Oke mungkin saya ganti pertanyaannya. Kalau mungkin saudara berkata kepada saya oh enggak 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 belum tentu. Belum tentu meskipun mereka adalah nelayan belum tentu mereka tahu bahwa pada hari itu akan ada badai. Oke kalau gitu pertanyaan saya begini. Tentunya kita percaya bahwa Yesus yang pada waktu hari itu adalah 100% manusia. Dia juga adalah Yesus yang 100% Tuhan. Kita lihat dari banyak cerita di Alkitab. Bahwa Yesus selain dia 100% manusia. Dia juga adalah 100% Tuhan yang maha tahu. Dan Yesus tentunya tahu bahwa pada waktu hari itu dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak keseberang. Akan ada badai yang menanti mereka di tengah danau. Setuju saudara? Setuju? Nah kalau saya boleh paraphrase ini ya. Dan saya boleh naikkan ini ke satu level lebih tinggi. Ya saudara jangan kaget. Saya akan mencoba untuk membuat statement ini. Ya adalah kehendak Yesus untuk membawa murid-muridnya. Masuk ke dalam badai. Nah kita mesti tahu ya saudara ya. Bahwa kekristenan bukanlah sebuah iman atau agama yang menentang penderitaan. Ya kekristenan itu bukan sebuah cara atau jalan di mana saat kita percaya Yesus. Maka semua jalan kita menjadi mulus. Segalanya menjadi mudah. Hidup kita terlepas dari penderitaan. Hidup kita terlepas dari badai. Hidup kita terlepas pada segala permasalahan atau kesusahan. Hidup bersama Yesus tidak menjanjikan hidup yang bebas dari badai. Melainkan bersama Yesus setiap badai punya tujuan yang mulia. Saya bikin sebuah quote disini. Ini saudara bisa baca sama-sama di rumah. Life with Jesus is not storm free. But with him every storm is purposeful. Nah di dalam cerita ini apa tujuannya? Mengapa Yesus sengaja membawa mereka masuk ke dalam badai? Apa tujuannya? Nah jawabannya kalau kita teliti ya kita bisa lihat di ayat 41. Mari kita coba baca sama-sama ayat 41. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang sangat unik disini. Ada sesuatu yang kita mesti benar-benar perhatikan disini. Di ayat 41 ada sesuatu yang aneh. Ayat 41 berkata seperti ini. Setelah semua cerita itu terjadi. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan baik-baik. Setelah mereka mengalami badai yang begitu luar biasa ini. Lalu mereka melihat Yesus meredakan. Badai tersebut mereka menjadi sangat takut. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain garis bawah ini. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah pertanyaan saya adalah gini. Apakah murid-murid Yesus ini baru bertemu Yesus hari itu? Jawabannya tidak. Apakah murid-murid ini sebelumnya tidak kenal siapa Yesus itu? Tentu tidak. Karena murid-murid ini sudah setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ada. Mereka selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi pelayanan. Mereka makan bersama Yesus. Mereka tidur bersama Yesus. Mereka hang out bersama Yesus. Dan mereka bukan hanya cuman follow Yesus di Instagram. Seperti itu. Tapi mereka secara literally mereka follow Yesus everywhere he goes. Jadi mereka tentu saja bukan baru pertama kali itu kenal dengan seorang yang bernama Yesus. Mereka bukan hanya hari itu bertemu dengan seorang yang bernama Yesus. Tapi kenapa saudara kalau kita perhatikan di sini. Baru hari itu mereka bertanya satu dengan yang lainnya siapa gerangan orang ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah apa maksudnya di sini? Artinya adalah seperti ini saudara. Murid-murid Yesus selama ini tidak kesulitan ya untuk mengenali Yesus sebagai guru yang baik. Murid-murid Yesus sudah melihat bahwa Yesus adalah nabi yang luar biasa. Yang mampu melakukan mujizat. Yang bisa berkotbah penuh dengan otoritas dan keren sekali. Yesus adalah guru yang sangat pandai dalam mengajar kitab suci. Yesus adalah sebuah tokoh yang luar biasa. Tapi pada waktu hari itu. Untuk pertama kalinya di tengah badai tersebut mereka untuk pertama kalinya menyadari bahwa Yesus bukan saja seorang guru yang baik. Yesus bukan saja hanya seorang nabi yang hebat. Tapi dia adalah Allah semesta alam. Nah ini adalah tujuannya. Kenapa Yesus mengajak mereka masuk ke dalam badai? Kenapa? Untuk membawa mereka kepada pengenalan yang sejati akan siapa? Yesus itu. Nah saudara coba perhatikan ya saya berusaha untuk tampilkan di sini ya sebuah image ya. Sebuah image yang saya temukan di internet ya. Kalau saudara baca ya di ayat yang ke 37 ya. Ini Alkitab menggambarkan bahwa ini adalah sebuah taufan yang sangat dasyat. Sehingga sampai ombak itu menjembur masuk ke dalam perahu. Sehingga itu membuat murid-muridnya ini begitu ketakutan. Sekali lagi saya ingatkan. Murid-murid Yesus ini adalah seorang-orang nelayan yang profesional. Mereka tentunya belum bukan hanya baru hari itu saja bertemu yang dengan namanya badai. Ya mereka bukan orang yang gampang takut dengan ombak. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan hari itu ya ombak yang terjadi hari itu adalah ombak yang lebih dasyat. Taufan yang lebih dasyat. Yang mereka itu gak pernah alamin sebelumnya. Ya sehingga akhirnya itu membuat mereka sangat takut. Ya bahasa Inggrisnya mungkin yang kata yang paling tepat untuk menggambarkan yang badai yang terjadi pada saat itu adalah kata tempest. Ya dan gambarnya sudah bisa lihat di sini ya. Nah pada waktu kita melihat gambar sebuah badai, sebuah ombak yang seperti ini. Ya ini adalah sebuah gambaran yang menakutkan saudara. Pada waktu kita melihat kayak sebuah fenomena alam gitu ya. Freak of nature gitu ya. Kita melihat sebuah fenomena alam yang menakutkan seperti ini. Itu memberikan kepada kita sebuah sense of apa ya saudara ya. Sebuah perasaan yang begitu menakutkan. Kenapa? Karena ini memberikan kepada kita sebuah sense bahwa alam itu di luar kendali kita. Setuju saudara ya. Kalau kita melihat gempa bumi atau kita melihat badai yang luar biasa itu sangat menakutkan. Karena kita akhirnya sadar bahwa alam ini adalah sesuatu yang sangat liar yang di luar kendali kita. Tapi hari itu, hari itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ombak yang begitu dasyat itu. Ya taufan yang begitu dasyat itu menjadi diam dan sangat teduh dan tunduk kepadanya. Hanya dengan sebuah hargikan. Diam dan tenanglah. Dan ini yang sedang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Nah kita mesti tahu. Kita mesti tahu seperti ini saudara ya. Seringkali ya, seringkali saudara ya. Seringkali ya. Tuhan membawa kita masuk ke dalam badai. Atau keadaan di mana kita merasa tidak mampu atau berdaya. Kenapa sih? Untuk menunjukkan kebesarannya kepada kita. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Dan kita bukan. Bahwa dia adalah yang memegang kendali segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Dan kita bukan. Bahwa dia yang in charge, dia yang berdaulat akan segala sesuatu ini. Dan kita bukan. Dan kita tidak bisa melakukan apapun di luar dia. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya. Bahwa dia begitu besar, lebih besar dari badai apapun. Yang mereka takutkan. Seringkali saudara, seringkali. Ya. Di saat kehidupan kita ini begitu normal. Di saat semuanya baik-baik saja. Di saat segalanya itu lancar buat kita. Di saat kita ini merasa kita mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan itu menjadi begitu kecil bukan? Ya. Mungkin secara mulut kita, di mulut kita kita bilang bahwa oh Tuhan adalah Raja di dalam hidupku. Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Tapi kalau kita jujur. Dengan diri kita masing-masing. Tuhan begitu kecil di dalam hidup kita. Dia mungkin hanya mengambil peran figuran atau menjadi peran life support di dalam kehidupan kita. Kita atur agenda hidup kita sendiri. Kita pegang kendali atas hidup kita sendiri. Ya kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita mengatur sedemikian rupa hidup kita untuk menjamin masa depan kita sendiri. Ya Tuhan hanyalah sebuah bagian kecil di dalam kehidupan kita. Tapi saat Tuhan, kadang seringkali Tuhan membawa kita masuk ke dalam badai. Seringkali Tuhan membawa kita ke dalam posisi atau keadaan di mana kita merasa hopeless atau tidak mampu. Kenapa? Untuk sekali lagi mengingatkan kepada kita. Untuk sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang besar. Lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dia mengingatkan pada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Kita bukan. Dia yang berdaulat. Dia yang memegang kuasa. Dia yang memegang kendali. Dalam kehidupan ini. Nah lalu yang berikutnya saudara. Yang kedua ya. Menurut saya ada gambaran yang lebih besar ya. Karena Yesus menurut saya bukan hanya ingin menunjukkan kepada murid-muridnya. Bahwa Dia mampu meneduhkan ombak dan taufan di danau pada saat itu. Tetapi terlebih lagi. Terlebih lagi. Tuhan ingin meneduhkan ombak dan taufan yang ada di dalam hati kita. Setuju saudara? Karena kalau kita jujur sama diri kita. Ya ada ombak yang lebih besar. Ada badai yang lebih besar daripada badai yang di luar sana. Yaitu ada badai di dalam hati kita. Kita ini adalah manusia yang hati kita ini selalu bergelora. Setiap hari kita diombang-ambing rasa takut. Kita diombang-ambing rasa kekhawatiran. Kita diombang-ambing segala kegalauan di dalam hidup ini. Nah bagaimana caranya? Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya Tuhan itu meneduhkan badai yang ada di dalam hati kita? Bagaimana caranya? Nah kita perhatikan baik-baik di ayat 40 dan 41 saudara. Di ayat 40 dan 41. Ada sesuatu yang interesting ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 40 sampai 41. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan baik-baik ada dua kata takut di situ ya. Yang pertama di ayat 40. Yesus berkata kepada muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Lalu di ayat 41 ada kata takut yang kedua. Yaitu mereka menjadi sangat takut. Nah coba saudara kita sama-sama renungkan ini ya. Kira-kira kalau yang di ayat 40. Ya kata takut yang pertama. Itu kira-kira murid-muridnya ini takut kepada siapa? Takut kepada badai bukan? Mereka melihat badai. Mereka melihat ombak yang begitu mencekam. Mereka merasa akan mati. Mereka menjadi begitu takut. Ya tapi begitu badai ini dituduhkan. Begitu Tuhan menunjukkan. Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Akan siapa dia sebenarnya? Ayat 41 interesting saudara. Mereka menjadi sangat takut. Bahkan lebih takut daripada sebelumnya. Nah ini kuncinya saudara. Ini adalah kuncinya. Saudara mau bebas dari rasa takut? Saudara mau punya sebuah hati yang penuh dengan damai. Penuh dengan ketenangan. Sehingga saudara tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Atau teror atau apapun. Saudara mau terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan COVID. Akan krisis ekonomi. Akan apapun yang mungkin dunia ini bisa berikan. Apa solusinya saudara? Kuncinya adalah ini. Dengan menggantikan ketakutan kita. Dengan ketakutan yang lebih besar. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Jadi kita coba renungkan ya. Kita renungkan baik-baik ya. Masalah yang sebenarnya saudara. Masalah yang sebenarnya. Kalau hari-hari ini kita mengalami rasa takut. Setiap hari diteror dengan kekhawatiran. Setiap kali kita bangun tidur. Pikiran kita itu penuh dengan ketakutan. Akan COVID. Akan krisis ekonomi. Akan masalah kesehatan. Akan penyakit. Akan ketakutan. Saudara tahu problem yang sebenarnya? Problem yang sebenarnya adalah kalau kita dikuasai rasa ketakutan itu. Problem sebenarnya adalah ini. Rasa takut kita akan Tuhan. Terlalu kecil. Pada waktu murid-muridnya takut akan badai. Yang mengancam nyawa mereka. Mereka menjadi lupa. Bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Daripada badai yang mereka hadapi. Saat rasa takut kita akan Tuhan. Melebihi rasa takut kita akan yang lain. Disitulah kita akan memiliki ketenangan. Di dalam hati kita. Ketenangan yang sejati bersumber pada pengenalan saudara. Pengenalan yang benar. Akan kedaulatan, kebesaran, dan kekuasaan Tuhan. Saat kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan berkuasa atas segalanya. Bahwa surga dan bumi ini tunduk pada namanya. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini. Yang luput daripada kedaulatannya. Itu yang akan memberikan kepada kita ketenangan. Dalam menghadapi segala sesuatu. Yang terjadi di dalam hidup ini. Ya makanya lagu Amazing Grace. Kalau saudara tahu lagu yang lama. Sebuah himno yang klasik Amazing Grace. Itu dibait keduanya. Dibait keduanya. Itu berkata seperti ini. Was grace that taught my heart to fear. Kasih yang mengajar hatiku ini untuk takut. But fear, all fears in my life will be relieved. Ya tapi di saat yang sama ketakutan itu. Yang membuat segala ketakutan yang lain di dalam hidupku. Menjadi sirna. Saat saudara mempunyai pengalaman yang pribadi bersama Tuhan. Dan pengalaman itu membawa saudara pengenalan. Yang sejati kepada Tuhan. Saat saudara akhirnya benar-benar bisa melihat dan menyadari. Akan betapa besar dan berkuasanya Tuhan itu. Bukan Tuhan yang versi kecil ya saudara ya. Bukan Tuhan versi kecil di dalam kehidupan kita yang sering kita lupakan. Tapi saat kita untuk pertama kalinya menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Yang berkuasa. Yang berdaulat atas hidup ini. Itulah yang akan membuat segala ketakutan akan hal lain. Sirna di dalam kehidupan kita. Kedamaian yang sejati timbul saat takut kita akan Tuhan. Melebihi ketakutan kita akan segala hal yang lain di dalam hidup ini. Nah tapi saya akan tutup dengan ini ya. Mengenal kedaulatan dan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Itu belum cukup sampai di situ. Ya ada yang kedua saudara ya. Selain kedaulatan dan kebesarannya. Ada sebuah pengenalan yang lebih dalam. Yang menurut saya akan membuat pengharapan kita itu lebih kuat. Daripada itu ya itu apa saudara? Ya itu kita juga harus mengenal bahwa dia bukan hanya adalah Tuhan yang besar. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa. Dia bukan hanya Tuhan semesta alam yang berdaulat akan segala sesuatu. Bukan hanya itu. Tapi kita juga harus mengenal bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita juga harus mengenal hatinya. Bahwa dia juga Tuhan yang begitu care dan begitu mengasihi kita. Melalui Injil. Nah inilah saya sampai ke poin saya yang terakhir. Pengharapan yang berakar pada Injil. Nah sekarang perhatikan baik-baik ya saudara ya. Perhatikan baik-baik bagaimana saat murid-murid ini melihat Yesus sedang tidur di buritan. Ya mereka membangunkan dia dan berkata seperti ini di ayat ke 38. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah ini sungguh sebuah pertanyaan yang menurut saya ini sebuah ironi yang luar biasa. Ini sebuah ironi yang sangat memalukan saudara ya. Ya ciptaan menghardik dan mempertanyakan sang pencipta. Orang-orang berdosa, pendosa menanyakan Allah yang begitu kudus dan mulia. Ya sebuah ironi. Dan ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita ya. Pada saat kita ini dihimpit oleh masalah, pada saat kita ini menghadapi badai, pada saat kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Semua orang begitu panik, semua orang begitu pusing, semua orang begitu tercekam gitu ya saudara ya. Kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan ini tidak pegang kendali. Kita merasa seakan-akan Tuhan ini tidak mengerti dan tidak tahu keadaan kita. Tapi justru itu ironinya saudara ya. Ironinya adalah gini, justru di saat situasi yang mencekam di atas kapal itu. Yesus yang sedang tidur di buritan itu. Yang murid-muridnya ini pikir justru dia ini adalah orang yang tidak tahu dan tidak mengerti apa yang terjadi. Justru dia adalah satu-satunya pribadi yang paling mengerti dan paling memahami. Apa yang sedang terjadi saat itu. Dia adalah seorang yang justru tahu dan berdaulat atas segala apa yang terjadi. Nah ini loh saudara ya, ini yang sering kali kita lakukan saat kita lupa akan injil. Kita sering salah fokus, kita sering gagal paham. Saat keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita protes, kita marah, kita mempertanyakan Tuhan. Kok gini Tuhan? Why? Engkau tidak adil, engkau jahat, engkau tidak peduli padaku. Murid-murid itu tidak menyadari, ini ironinya saudara ya. Murid-murid itu tidak menyadari bahwa Yesus yang saat itu berada di kapal bersama-sama dengan mereka, duduk di hadapan mereka adalah justru bukti kasih kesetiaan dan kepedulian Allah yang luar biasa tiada taranya bagi mereka. Anak Allah yang di Filipi 2 dikatakan seperti ini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kai salib demi merendahkan badai yang sesungguhnya. Yaitu badai yang mungkin mereka tidak pahami saat itu, badai yang jauh lebih besar daripada badai yang mereka hadapi saat itu, yaitu badai murka Allah atas dosa. Itulah Yesus yang duduk di depan mereka, yang sedang berhadapan dengan mereka. Ia adalah anak Allah itu yang turun ke dunia untuk mati bagi mereka, menyelamatkan mereka dari badai yang jauh lebih besar dari badai yang sedang mereka hadapi saat itu. Jadi ingat saudara, ingat setiap kali kita mulai khawatir, setiap kali kita mulai takut, setiap kali kita mulai kehilangan harapan, kita sedang bertanya kepada Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Kita sudah lupa terhadap Injil, kita sudah lupa bahwa dia sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala persoalan yang kita hadapi hari ini, yaitu dia sudah mati memberikan dirinya bagi kita, menunjukkan kasihnya bagi kita untuk menyelamatkan kita dari badai terbesar yang tidak akan mungkin kita bisa selesaikan sendiri, yaitu badai kebinasaan kita karena dosa. Injil akan membuat kita selalu ingat akan hatinya Tuhan kalau dia tidak meninggalkan kita di tengah-tengah badai kebinasaan kita di dalam dosa, malahan dia justru menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mati untuk kita menyelamatkan kita, then surely, dan pasti sudah pasti, kita tidak perlu meragukan dia saat kita menghadapi badai apapun di dalam kehidupan ini. Charles Spurgeon, seorang teologian yang saya kagumi, pernah berkata seperti ini, Saat kita tidak mengerti pekerjaan tangan Tuhan, kita selalu bisa mempercayai isi hatinya. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami proses yang begitu berat, selama pandemi ini masalah terus menghimpit, silih berganti, dan kita mungkin mulai bertanya, God, do you care? Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Tuhan apakah engkau peduli? Ingat injilnya, saudara. Lihat salibnya, look to the cross. Saat kita tidak mengerti perbuatan tangannya, kita selalu bisa percaya isi hatinya. Dan salibnya adalah buktinya. Injil adalah buktinya. Bahwa dia telah mengasihi kita dan tidak meninggalkan kita. Bahkan di saat paling gelap sekalipun di dalam kehidupan kita. Saat kita mati di dalam dosa. Dia yang datang, dia menyelamatkan. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Inilah sumber pengharapan dan ketenangan kita. Mengenal kedaulatan Tuhan dan juga kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas surga dan bumi. Di saat yang sama, Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mengenai dua hal ini, mengenal dua hal ini, akan menghilangkan segala ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dan memberikan kita sebuah ketenangan dan kedamaian sejati. Yang kita perlukan untuk menghadapi segala badai apapun di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan sebuah quote dari John Piper. John Piper berkata seperti ini, In our suffering, it may seem like God has lost control, but remember, the one who cares for you created the universe. Di tengah-tengah penderitaan kita, seringkali kita merasa seakan-akan Tuhan kehilangan kendali. Tapi ingat, Dia yang memperhatikan dan mengasihi kita adalah Dia yang menciptakan alam semesta ini. Nah mungkin saat ini, Dia sedang membawa kita masuk ke dalam segala proses dan badai ini untuk membawa kita ke dalam pengenalan yang lebih dalam. akan siapa Dia. Meluruskan hal-hal yang kerilu di dalam hidup kita. Membuat kita punya perspektif yang lebih benar akan Dia dan hidup kita. Membawa kita kepada pertobatan yang membawa perubahan yang besar di dalam hidup kita. Mungkin selama ini, ya di saat semuanya normal, saat semuanya baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Tanpa sadar Tuhan begitu kecil dalam kehidupan kita. Dan kita menaruh pengharapan kita itu kepada berhala-berhala kita. Ya tapi lewat badai ini, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita bahwa berhala-berhala kita, nggak bisa menolong kita. Ya lewat badai ini, sekali lagi Tuhan mengkalibrasi hati kita. Mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang layak untuk kita puji. Tuhan yang layak untuk kita sembah. Ya jangan salah fokus dan jangan gagal paham. Ya setiap kali kita melihat berita, setiap kali kita melihat berita tentang COVID dan tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Ya tujuannya bukan untuk membuat kita semakin takut akan COVID-nya. Bukan. tujuannya untuk membuat kita semakin takut akan Tuhan. Untuk sekali lagi bukan melihat COVID itu begitu besar, melihat badai begitu besar bukan. Tapi untuk melihat Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Jangan fokus kepada COVID-nya, tetapi fokus kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!